Halo, hari ini kita ada di GT Auto Bekasi ya Nah, ini bengkelnya Ya, rencananya hari ini kita mau mengaktifkan beberapa ledger Salah satunya adalah rear pole clamp, auto lock Speed limit dan mungkin-mungkin kalau bisa land departure warning ya Yuk kita ikuti saja ya prosesnya ya Oke pemirsa, sekarang kita mau setting auto lock untuk Eclipse Cross Mungkin ada beberapa tambahan seperti rear pole clamp, land departure warning, sama speed limit ya Kita coba untuk download konfilenya pakai MUT3 SE Sebelum masuk ke setting, ada baiknya saya cerita sedikit mengenai GT Auto Saya sudah kenal Om Yogi sejak jaman Mitsubishi Galen di tahun 2008 Hingga Outlandersport di tahun 2014 Selain auto lock dan cruise control, kita juga pernah memasang rear pole clamp hingga diliput tabloid otomotif Mulai dari GT Auto masih di Bintara, kemudian pindah ke Jati Makmur hingga di lokasi terakhir di Jaka Sampurna Terakhir saya juga berkolaborasi di video aktifasi fitur Cruise Control Expander Yang videonya bisa anda lihat linknya di sudut kanan atas Jika anda ingin mengaktifkan fitur-fitur di Eclipse Cross Caranya sama saja dengan video tersebut Sehingga tidak perlu saya bahas panjang lebar di video ini Saya juga akan fokus pada modifikasi rear pole clamp saja untuk video ini Apabila anda tertarik dengan modifikasi lainnya Harap bersabar karena untuk bagian tersebut Nanti akan saya buatkan video lanjutannya Sebelum datang ke Om Yogi Saya sudah membeli rear pole clamp dari Aliexpress Pada tanggal 12 November 2019 Yang kemudian sampai 10 hari kemudian Harganya total 24 dolar ya 24,39 Yang menjual Polestar Store Ini Harganya Ini yang meng-order adalah saya nih Cuma memang Waktu itu saya tidak sadar bahwa Sebetulnya Untuk Indonesia yang setir kanan Harusnya rear pole clampnya di kanan Bukan di kiri Nah ini rear pole clamp yang saya beli ini Adalah rear pole clamp untuk bagian kiri Jadi saya coba cari yang original tidak ketemu Adanya yang versi KW ini saja Dan ini pun dari segi kualitas sangat jelek ya Namanya juga KW Belum lagi lubang ini Terlalu besar untuk lampu Bawaannya Jadi Ya tidak recommended ya Selain memang Jadinya akan aneh kalau kita pasang di sebelah kiri Padahal seharusnya di sebelah kanan Ya karena bingung Itulah kemudian kenapa saya mampir ke cutting sticker Akhirnya saya pasang sticker Dengan harapan hasilnya tidak beda jauh Sekarang kita mau coba tes jalur listriknya Apakah sudah ada atau belum Kita Nyalakan Kemudian Kita nyalakan Reel pole clampnya Reel pole clamp Kita coba tes ke belakang Menggunakan tes pen Oke jalurnya yang ini Nah tuh ternyata ada ya Kurang musuh Sebentar Kita coba matikan ya Ini kita matikan Coba di tes lagi ada Tuh matikan Berarti ini adalah jalurnya Nah dari sini Turun ke bawah sudah ada jalurnya Sebetulnya sampai bumper Sampai bumper situ Cuma kan agak repot kalau harus membuka bumper Jadi supaya sederhana Dari sini Dari kabel ini kita Buatkan kabel khusus ke bawah Kemudian ke lampu ini Ya yang sudah kita stickerin Oke sekarang kita mau Coba masukkan kabel Tuh Tuh seperti itu tuh Oh ya untuk proses pencopotan Panel-panel ini Tidak kita rekam Tapi nanti kita akan tunjukkan Cara memasang kembalinya Jadi tinggal diulang saja nanti ya Dengan urutan terbalik Untuk proses mencopotnya Oke Oke Nah ini kabel kita tarik dari bawah ya Yang kita akan sambungkan Kita Akan coba kupas sedikit Untuk menyambungkan kabel biru ini Ke kabel putih Di soket nomor 22 Eh 22 atau 21 ya Pinggir 21 Oke Yang 22 itu punya lampu mundur Ini Yang putih ini Nomornya 21 Ini punya khusus kamera Eh Ini khusus punya rear pole clamp Nah kita coba sambung Oh ya sekali lagi Idealnya kita pakai soket dari bawah ya Dari soket Di bawahnya Karena sebetulnya kabelnya sudah ada Tapi mengingat Bumpernya ini harus dicopot Kita merasa lebih Efisien jika kita menyambung dari sini Nih hasilnya seperti ini nih Kita coba rapikan Nah kita rapikan seperti ini ya Kemudian kita pasang Hup Kita pasang Kita pasang lagi Sangkutkan lagi Awas jangan Biasanya orang kalau kasar nih Tarik padahal cuma di Slot aja Nah ini tarik ke bawah Kabel tadi Kabel tadi Akan kita pasang Ke ujung sana Kita tarik ya Kita sudah cabut Soket lampunya Nah ini kan jalur putih tadi ya Kebetulan kalau sekarang nih Dipakai oleh Lampu mundur Nah lampu mundur ini Memang dicabang dari awal tuh disitu Jadi gak bisa dari Depan kita ganti Finnya Jadi Ini kita putus ya Kita ganti dengan kabel biru tadi Nanti kabel biru ini Nah itu diputus ya Kita sambungkan Dan nanti kita tutup bekasnya Nah seperti itu Kabel bakar Kita rapikan Kemudian untuk kabel putih Nah itu ya Itu kita tutup dengan kabel Dulu bakar Oke Yuk kita pasang sekarang Oke sekarang kita coba Nyalakan ya Ini tadi lampunya Kita tes Ini nyala ya Kita puter Sekali Dua kali Nah itu Lihat posisinya Pok lampnya menyala ya Oke sambil kita coba tes Lampu mundur ya Kok kurang geser Lagi Nah Ya itu dia Posisi disini Posisi Kita di air Di air Pok lamp menyala Lampu pok lamp menyala Dan Lampu mundur menjala Sip Yang pertama kali kita pasang kembali Adalah panel yang sebelah sini ya Tuh Kita masukkan Ini dipasang Karena tadi ketutup yang sebelah sana Kemudian Kita pasang ke sebelah sana Tidak ada baut ya Tidak ada baut ya Kargonet ya Ini selanjutnya kita pasang Selanjutnya yang sebelah sini Menggunakan Nomor berapa? 10 Oke kunci nomor 10 ya Jadi jangan lupa harus punya Berikutnya kita pasang Panel yang sebelah sana ya Nah Cungkilnya pakai alat begitu ya Nah pada saat mencopot Supaya tidak patah Coba copot lagi ulang Nah seperti itu Kita rapikan karet Berikutnya kita pasang kembali ya Cover ini Ke bagian sini Ke bagian sini Oke Ingat jangan sampai ada barang-barang tertinggal Seperti itu Kait Oke di bagian situ Kita pasang bau Lanjutnya di sisi sini Sebelah sini Terakhir kita tutup Covernya Nah Kebetulan sudah ada Alas trapo Karpet trapo ya Oke Cesat Non Sc کی Pasang bau Tunggu